Selamat datang dan mendengarkan audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune dengan novel yang berjodoh Pengantin yang didukar karya autor Yenita Wati dengan pengisi suara rumi sang pelakor Selamat mendengarkan Hari-hari aira hanya dipenuhi dengan air mata setiap hari dia menemani Aiden dan dengan setia menunggunya berharap Aiden lekas sadar setiap hari selalu ada rekan kerja Aiden yang menyenguknya mereka mengatakan bahwa tanpa Aiden kantor sedikit berantakan aira baru saja selesai membersihkan tubuh Aiden dia melakukannya dengan penuh kesabaran Deanne, kenapa setiap hari kau datang kesini? tanya aira aku hanya memasihkan Aiden baik-baik saja sahut Deanne, tapi kenapa seperti itu? sudah lah Deanne, jangan pikirkan hutangmu lagi akan kami anggap bahwa hutang kamu itu sudah lunas ucap aira tidak, aku akan menjaganya disini sahut Deanne aira mulai terlihat kesal dia menatap Deanne dengan tatapan curiga kau menyukai suamiku ya? tanya-tanya ya Aiden itu tunggu apa? Deanne mengerjitkan Dainya jujur saja lah, kau menyukai suamiku kan? Deanne, benar ya aku tahu suamiku sangat baik tapi bukan berarti kau bisa menganggapnya berlebihan ucap aira apa? Deanne sama kita pojok dengar ya sampai kapanpun aku tidak akan membiarkan kau merebut suamiku aku akan bertahankannya dari pelakor sepertimu Deanne sama kita lah tingkah anu tidak, bukan gitu sayang kenapa kau memarahi Deanne? bagaimana aku tidak marah? dia berusaha merebutmu sayang eh, tunggu aira langsung berbalik dan melihat ternyata Aiden sudah sadar dari komanya dokter aira berjalan keluar ruangan dan memanggil dokter namun sebelum keluar dia mengancam Deanne jangan ambil kesempatan menunjuk ojo Deanne tak berselang lama dokter pun datang dan memeriksa keadaan Aiden dia melepas selang oksigen yang ada di hidup Aiden Alhamdulillah Tuhan Aiden sudah sadar dan kondisinya sudah stabil pasti Nona membisikkan kata-kata untuk menyemangatinya begitu besar kekuatan cita Nona sehingga Tuhan bisa cepat padar tutur dokter i iya dokter terima kasih bisikan penyemangat apanya tadi aku sedang bertengkar dengan pelaku suamiku tahu betin aira dokter pun permisi dan meninggalkan ruangan tersebut sayang siapaku tanya aira kau istriku saud Aiden aira sesenyum menanggap Deanne dengan sinis kau dengarkan aku ini istri Aiden aku istri yang paling dia cintai jadi jangan berharap apapun padanya Aiden merasa heran dengan cikap aira yang begitu ketus pada Deanne dan juga kalimat yang begitu aneh diucapkan pada seorang laki-laki Deanne hanya diam dengan wajah yang sangat kesal karena aira baru saja meluduhnya menyukai seorang laki-laki sayang kenapa kau memarahinya seperti itu tanya Aiden aira menatapnya dengan ragu apakah kau menyukai Deanne apa menyukai yang benar saja Aiden sekekeh mendengar perbuatan aira perhatian melebihi perhatian seorang istri sejak kau koma dia terus datang ke sini dan menjagamu apa aku tidak curiga melihat yang seperti itu beruntung aira sayang kau jangan begitu hubunganku dan Deanne hanya sebarang teman dan hutang-hutang saja jelas Aiden aku masih tidak percaya sikapnya ini seperti orang yang tidak ingin kehilanganmu apa-apaan dia Aiden menggelengkan kepalanya eh sayang aku lupa mengambil pakaian gantimu aduh bagaimana ini aira terlihat bingung yaudah biar-biar saja yang mengambil ke rumah kita kau sedang hamil jangan terlalu lelah ujar Aiden apa dia menat saja tidak aku saat dia ambil aku masih sanggup kok bagaimana kau dia menaruh balet di pakaianmu biar aku saja Deanne kau Deanne jangan mengambil kesempatan mengerti aira pun bergegas keluar dan pulang dengan mengendari mobil mereka terima kasih yang sudah mendengarkan kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis segera download Audiotune Terima kasih Terima kasih telah menonton!